Bab 1601 pasukan sekutu tiba, meskipun Lan Suanyu tidak tahu bagaimana Song Si Chang memberitahu Jiang Wei Kiang. Namun, Kepala Naga Langit akhirnya melepaskan obsesinya dengan Klan Tianhe dan memimpin kekuatan nyata dari Federasi Longma turun ke langit dan bintang-bintang. Jelas, dua kursi pertama telah dikomunikasikan dan disahkan untuk seluruh Federasi Longma. Ancaman terbesar adalah Crimson Domain. Hanya dengan mengalahkan Crimson Realm Krisis ini dapat sepenuhnya ditekan. Meskipun Klan Tianhe telah menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari yang dibayangkan, masih mudah untuk menangani apa yang telah terungkap. Pada dasarnya tujuan strategis kali ini telah tercapai. Tampaknya karena kedatangan mereka, Domain Crimson berbentuk pesawat ulang-alik di tanah tiba-tiba memancarkan kekuatan hisap yang sangat besar. Warna merah tua di langit benar-benar tersedot olehnya seperti ikan paus yang panjang. Dan tidak terus-menerus menghadapi cahaya pagi yang menyebar dengan cepat sejak hari itu, Lan Suanyu dan Bai Siu Siu tidak berani mengabaikan. Mereka buru-buru bergabung dengan para ksatria naga, dan kemudian menyapa tentara, Jiang Wei Qiang mengenakan baju besi naga merah keemasan di sekujur tubuhnya. Tubuhnya dari baju besi naga, emas dan merah, meskipun tidak ada setengah panas yang memancar, tetapi Lan Suanyu telah memperkuat banyak kesadaran spiritual. Tetapi dapat dengan jelas merasakan bahwa matahari terbit di langit adalah karena baju besi naga ini, ini jelas artefak super. Ya, itu milik artefak super klan naga. Itu juga merupakan kartu truf pertama Tianlong. Dia tidak hanya memiliki alat super sakral ini, tetapi dia mampu menampilkan kekuatan alat super sakral ini dalam arti yang sebenarnya. Ini adalah tempat yang paling menakutkan, Jiang Wei Qiang memandang Zhong Xichang, mengangguk sedikit padanya, dan berkata, kursi kedua sulit. Zhong Xichang tersenyum sedikit dan berkata, untungnya, saya akhirnya bersikeras menunggu kedatangan dua kursi pertama. Kali ini penghargaan bukan milikku, milik semua orang. Terutama Lan. Dia sangat berbakat dalam komando armada. Ya, Lan benar-benar baik. Iblis Dewa bersenjata delapan tertawa di sampingnya, pada saat ini, pangeran dari Dewa dan Iblis berlengan delapan di belakangnya, serta pangeran klan belalang di belakang Raja Mantis, memandang Lan Suanyu dan Bai Xiu Xiu dengan mata yang sangat panas, seni Shenglong sudah selesai, dan tentu saja mereka juga tahu artinya. Lan bisa dikatakan sebagai seorang ksatria naga sejati. Satu-satunya perbedaan adalah akumulasi, mencapai level Dewa Super. Darah naga adalah yang tertinggi, tidak ada yang bisa melihat bahwa darah mereka sangat kuat. Mencapai tingkat Dewa Super hanyalah masalah waktu, jika Anda bisa menikahi mereka. Di bawah kontrak majikan Buddha, menikahi satu sama dengan dua. Gambarnya sangat indah sehingga saya tidak berani memikirkannya, Jiang Wei Qiang melihat ke arah Lan Suanyu dan Bai Xiu Xiu berpegangan tangan, mengangguk sedikit, dan berkata, tapi itu tidak buruk. Sepertinya tim ksatria naga kita benar-benar akan berkembang. Lan Suanyu mengambil Bai Xiu Xiu dan membungkuk bersama. Lalu dia mundur ke samping dengan Song Xichang, ksatria naga Fajar, mata Jiang Wei Qiang, kursi pertama Tianlong, melihat ke bawah, dan semua kabut merah di langit telah digantikan oleh cahaya pagi yang cerah. Untuk sesaat, langit dan bintang bersorak gemuruh, mereka bisa melihat pasukan yang luar biasa. Dan mereka tidak tahu kontradiksi antara Federasi Long Ma dan Klan Tianhe. Mereka hanya melihat harapan, harapan untuk menyelamatkan planet ini dan bertahan hidup. Jiang Wei Qiang dengan tenang melihat ke alam merah muda dan berkata dengan suara yang dalam, Bunda Crimson, aku memperingatkanmu untuk tidak mengenai ide galaksi Ryoma kita, mengapa kamu ingin pergi dengan caramu sendiri? Jika kamu bertemu satu sama lain, maka kamu hanya bisa tinggal. Alam merah besar melonjak, dan sosok yang mempesona muncul di ujungnya. Menginjak pesawat merah tua, ibu dari merah tua itu ditutupi dengan gaun merah tua, ada sedikit sarkasme di matanya, dan dia berkata dengan dingin, menunggu hari ini. Saya telah menunggu terlalu lama, terlalu lama, jika bukan karena anak saya yang bodoh membuat kesalahan, mungkin itu akan terjadi. Sudah selesai. Wilayah Crimson telah saya kembangkan hingga situasi sekarang. Saya berani mengatakan bahwa di seluruh alam semesta, tidak banyak bidang energi yang dapat dijangkau. Saya telah menemukan arah evolusi masa depan wilayah Crimson. Tapi Anda keras kepala dan tidak mau bekerja sama dengan saya. Sangat tidak mungkin bagi dunia fisik untuk menjadi alam para dewa dengan hanya mengandalkan Anda. Itu karena saya telah berada di jalan ini terlalu lama, terlalu lama, dan itu bahkan lebih tahu betapa sulitnya itu. Jiang Wei Qiang berkata dengan lemah. Caramu adalah menghancurkan galaksi kuda naga kita. Ibu Crimson berkata dengan dingin, jika itu adalah wilayah Crimson sebelumnya, secara alami akan tertelan. Lebih lagi, menghancurkan agalaksi, apa itu? Itu tidak rusak atau berdiri. Di alam semesta, segala sesuatu adalah pembawa energi dan upaya energi. Hanya dengan memadatkan lebih banyak energi kita bisa berada di dunia ini hidup dalam arti yang sebenarnya. Anda semua telah hidup untuk begitu lama, tidakkah kamu mengerti? Terlebih lagi, saya tidak ingin seluruh galaksi hanya satu dari dua planet Anda. Selama Anda menelan inti dari bintang Tianlong atau Pegasus, Aku akan mampu menstabilkan alam merah, membangun kembali Crimson, dan membuat bentuk alam dewa dan menjadi raja dewa. Pada saat itu, saya bisa memberi Anda bakat umur panjang dan memadatkan semangat peri. Selama saya memiliki cukup waktu, ketika Ki Surgawi cukup, kita dapat menanamkan Ki Surgawi ke salah satu bintang ganda naga dan kuda yang tersisa, sehingga dapat mencapai alam dewa yang sebenarnya dari luar ke dalam. Pada saat itu, seluruh alam merah tua kita dapat digunakan sebagai makanan dari alam dewa sejati dan diserap oleh alam dewa. Ketika Lansuanyu mendengar ini, hatinya sangat terguncang, tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Ibu Scarlet kepada Jiang Wei Qiang pada pertemuan pengukuhan Federasi Long Ma. Pada saat ini, ketika dia mengatakannya, Lansuanyu memahami tujuannya, dia tidak hanya ingin mengambil inti dari Tianlong Xing atau Pegasus, tetapi memberikan persyaratan seperti itu. Artinya, Ibu Merah tidak sepenuhnya mengalahkan suku naga dan Pegasus. Ini adalah jaminannya. Untung. Namun, metodenya katanya terdengar sangat dapat diandalkan. Setidaknya secara teoritis, kemungkinan sukses sangat tinggi, tapi Tianlong pertama jelas menolaknya. Jika tidak, saat ini tidak ada invasi ke Crimson Domain, alasan penolakan harus tidak terkendali, jika Crimson Domain benar-benar ditelan oleh bintang naga atau salah satu bintang Pegasus, itu akan menjadi alam dewa dan kemudian setelah cukup banyak roh surgawi lahir. Planet lain akan digunakan sebagai entitas untuk mendukung evolusi, sehingga alam merah tua para dewa yang tidak stabil akan menjadi nutrisi para dewa baru. Kemungkinan untuk mencapai dewa sejati sangat tinggi. Tetapi dalam proses ini, posisi apa yang akan ditempati oleh suku naga dan Tianma, jelas, apakah itu kursi pertama Tianlong atau kursi pertama Tianma, seharusnya bisa dibayangkan. Kemungkinan keberhasilan proposal ini sangat tinggi. Tetapi pertanyaannya adalah, haruskah dia menelan bintang naga atau bintang Pegasus? Ini sama sekali berbeda. Meskipun ras naga lebih kuat dari ras Pegasus, itu tidak cukup kuat untuk memungkinkan ras Pegasus untuk sepenuhnya mematuhinya. Mengorbankan planet mana artinya itu? Satu pihak pasti akan menyerahkan segalanya dan meletakkannya di bawah pagar. Itu tidak satu atau dua keberadaan, tetapi seluruh kelompok etnis dan semua ras pengikut. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh jiwa, terlebih lagi, bahkan jika alam dewa yang benar dapat didirikan seperti yang dikatakan oleh Ibu Merah, maka alam dewa yang asli pasti tidak akan menjadi pemimpinnya. Mereka telah melakukan begitu banyak hal dan mencapai alam dewa terlebih dahulu. Pada akhirnya, Raja Dewa ini hanya bisa menjadi ibu dari Ciremson. Suku naga dan Tianma akan kehilangan kendali sepenuhnya. Bahkan jika dia bisa menjadi anggota alam dewa, dia tidak akan pernah menjadi penguasa. Ini tidak bisa diterima untuk Tianlong dan Tianma pertama. Oleh karena itu, di bawah keseimbangan, Tianlong pertama hanya bisa menolak gagasan Ibu Merah, yang sangat pasti untuk mencapai para dewa, bab 1602 rahasia, Lan Suanyu mengetahui hal ini dalam sekejap, dan semua yang ada di hatinya tiba-tiba menjadi jelas. Ini sangat sulit untuk ditangani. Apa yang terjadi jika Anda mengubah diri sendiri? Saya pasti tidak setuju, Naga Langit pertama menatap Ibu Ciremson dengan mata panas, jika kamu mengatakan ini untuk mengguncang semangat militer kita, kamu salah. Naga dan Tianma tidak akan melepaskan ras apapun di federasi. Federasi Loma adalah satu, bahkan jika kami ingin mencapai para dewa di masa depan, kami dapat melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Itu tidak membutuhkan bantuan atau belas kasihan Anda. Cara Anda untuk mencapai para dewa tampaknya ditetapkan. Namun, Anda belum mempertimbangkan satu hal, itulah jalan surga. Saat aku menjadi raja dewa, aku adalah jalan surga. Ibu Ciremson berkata dengan bangga, apa yang disebut jalan surga? Ketika yang kuat menerobos tingkat dewa, bencana surgawi yang mereka hadapi dibawa oleh jalan surgawi. Dan alam dewa adalah keberadaan yang mengontrol jalan surga. Saat ini, baik Federasi Douluo maupun Federasi Loma tidak memiliki alam dewa yang sebenarnya, oleh karena itu, bencana yang mereka hadapi bukanlah turun dari alam dewa, tetapi lahir secara alami, jadi, dalam arti tertentu. Apa yang dikatakan oleh Ibu Merah Muda, akulah Raja Tuhan dan akulah jalan surga, dan itu tidak salah. Jiang Wei Qiang berkata dengan jijik, bahkan jika Anda menjadi raja para dewa, Anda bukanlah surga yang sebenarnya. Di alam semesta, ada hukum alam tentang pergerakan. Dimulai dari ruang dimensi nol, terakumulasi, berubah, dan hingga yang terakhir. Ruang 10 dimensi. Keruntuhan hebat. Proses ini siklus tanpa akhir. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan tidak ada yang tahu kapan itu akan menjadi akhir yang sebenarnya. Tapi karena alam semesta telah berjalan seperti ini sepanjang waktu, maka segalanya memiliki hukum. Kata-kata, jalan surgawi yang sebenarnya adalah orang yang menguasai hukum ini. Itulah kekuatan hukum. Apakah itu sesuatu yang dapat Anda kendalikan? Kamu menggunakan kekuatan melahap dan terus mengembangkan dirimu melalui melahap untuk mencapai tujuan promosi. Akhirnya kamu akan dihancurkan. Kamu akan mencapai para dewa dengan mengorbankan banyak nyawa, dan kamu pasti akan dibalas oleh surga. Hukum surga tidak akan memungkinkan Anda untuk mencapai dunia nyata para dewa. Jadi tidak peduli seberapa pasti kemungkinan yang Anda katakan, hasil akhirnya tidak akan berubah dengan cara apapun. Anda hanya berjuang dalam hukum surga. Tetapi dosa yang Anda buat semakin banyak yang Anda miliki, semakin kuat reaksi terakhir Anda. Mengapa Anda tidak mempersembahkan alam merah dan mengubahnya menjadi energi untuk mendorong evolusi bintang kembar naga dan kuda? Ini adalah cara yang sangat baik. Mata ibu merah berkedip, kehilangan alam merah, dan aku akan mati. Kamu menjadi alam dewa, akankah aku mati dalam abu? Ini cara yang baik bagimu untuk menebus dosa-dosamu. Jiang Wei Qiang berkata dengan ringan, pendamaian. Hahaha. Jiang Wei Qiang, saya tidak berharap Anda begitu naif. Benar, bagaimana dengan hukum surga? Itu pada akhirnya akan datang, dan itu harus menunggu sampai datang. Bidang energi kita pada awalnya adalah keberadaan yang bertentangan dengan langit. Tahukah Anda, mengapa hukum alam semesta mengizinkan kita ada? Hanya untuk kehancuran. Hancurkan bidang yang dibentuk oleh bentuk kehidupan cerdas Anda. Karena semakin cepat Anda menumpuk. Semakin cepat Anda berevolusi. Itu akan menyebabkan alam semesta untuk akhirnya mencapai keruntuhan ruang sepuluh dimensi. Semakin cepat. Dan kehancuran dan pemakanan kita, tidak mungkin untuk maju ke evolusi sejati pada akhirnya, itu hanya akan berubah menjadi energi murni dan kembali ke sumbernya. Anda tidak perlu mengatakan bahwa itu sangat adil. Mungkin, dalam hukum alam semesta, kita adalah pihak keadilan yang sebenarnya. Untuk melayani hukum alam semesta, pencapaian kita setelah dunia roh, saya tidak tahu berapa lama lahir, tapi setidaknya bisa lebih lama. Ini didorong oleh hukum alam semesta, tujuan dan makna keberadaan kita. Dalam dua sisi ini selama konfrontasi, Lansuanyu jelas masih merupakan keberadaan yang sepele. Bagaimanapun, dia bahkan bukan level dewa super. Tetapi mendengarkan kata-kata dari kedua sisi, hatinya terus bergetar, meskipun kedua belah pihak saling menyerang, kata-kata mereka memunculkan beberapa misteri alam semesta, menurut Ibu Scarlett, sepertinya tidak ada yang salah dengan cara berpikirnya. Namun, itu dari sudut pandangnya. Di sisi Federasi Loma, mereka semua adalah makhluk cerdas, bahkan dewa dan iblis berlengan delapan. Mereka pandai menghancurkan, tetapi mereka harus bertahan hidup, jadi caranya berbeda-beda, dan kita tidak bekerja sama. Kita hanya bisa menjadi musuh pada akhirnya. Apalagi tidak ada kemungkinan hidup berdampingan secara damai, kata Tianlong Enteng. Ibu Crimson berkata dengan nada menghina, hanya kamu. Faktanya, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pribadi Anda, level dan wilayah Anda masih jauh di belakang. Keberadaan Anda hanya dapat menjadi saksi bagi saya. Evolusi. Itu saja. Saya memberitahu Anda begitu banyak untuk memberi Anda kesempatan terakhir dan untuk menghemat waktu saya. Jiang Wei Qiang, saya sudah memiliki cara tertentu untuk menghadapi hukum surga, jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya. Saya bahkan dapat mengizinkan Anda untuk mentransfer makhluk di planet ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan rencanaku. Jika Anda benar-benar bekerja sama, Anda akan mengerti bahwa saya telah mempertimbangkan semua kemungkinan. Hasil akhirnya pasti akan menjadi kemenangan saya. Mencapai alam dewa yang sebenarnya. Tianlong berkata dengan acuh tak acuh, kemenangan terakhir akan ditentukan oleh perang. Karena kontradiksi tidak dapat diselesaikan, maka mari kita bertarung sampai mati. Jika Anda mengalahkan kami semua, Anda secara alami dapat memperoleh apa yang Anda inginkan. Jika tidak, dit. T-Domain Merah akan menjadi nutrisi dari naga kuda galaksi. Biarkan federasi kuda naga berkembang lebih cepat. Tubuh ibu merah perlahan naik dari atas domain merah. Sayup-sayup berkata, jika ini masalahnya, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Sebenarnya, aku telah lama menunggumu. Merah tua besar. Seperti air pasang, naik dan melonjak di sekitar tubuhnya. Suasana mengerikan seakan membuat langit dan bintang menjadi gelap. Di langit, cahaya-cahaya pagi menjadi semakin terang, dan baju besi naga ajaib super di Jiang Wei Qiang meledak menjadi merah keemasan yang menyilaukan. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya terdistorsi, dan Jiang Wei Qiang melangkah maju pada saat berikutnya. Tepat di depan ibu Scarlett, dua pemain terkuat di kedua sisi akhirnya akan bertarung. Lan Suanyu tidak bisa menahan nafas saat ini. Dalam perang ini, siapa yang bisa menang? Pertempuran ini sangat penting. Di sisi klan naga, bukan hanya Jiang Wei Qiang yang datang, tetapi Lan Suanyu menemukan bahwa semua 18 ksatria naga telah tiba di tempat kejadian. Ketika Jiang Wei Qiang, naga pertama hari itu, terbang menuju ibu Scarlett. Para ksatria naga secara alami berkumpul bersama, membentuk formasi yang tampak sedikit aneh. Di sekitar mereka kurang lebih ada ilusi cahaya dan bayangan yang berkelap-kelip adalah pintu ruang yang seakan terbuka sewaktu-waktu, dan naganya tersembunyi di dalamnya, hal ini membuat Lan Suanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan wanita yang ditemuinya di dunia naga. Wanita itu mungkin adalah naga pertama di naga langit. Tetapi sepertinya tidak muncul saat ini, boom. Dua warna merah yang berbeda bertabrakan di udara secara instan, dan nafas mengerikan juga menyebar dalam sekejap, gelombang energi kejut yang kuat menyebar di udara. Jiang Wei Qiang naik ke udara, tetapi ibu merah di bawah masih ada di tempatnya, tidak diragukan lagi. Dalam tabrakan ini, Bunda Crimson berada di atas angin, hanya saja tabrakan pada tingkat ini barusan, dengan basis kultivasi dan kesadaran spiritual Lan Suanyu, tidak dapat merasakan keberadaan yang benar-benar menakutkan di dalamnya. Serangan kedua belah pihak tidak hanya dari pihak lain, tetapi juga dunia di belakang pihak lain. Dengan kata lain, mereka harus bertahan saat menyerang. Jiang Wei Qiang ingin bertahan dari serangan ibu merah agar tidak menyebar ke tentara di belakang. Dan Crimson mater jelas juga harus bertahan dari serangan Jiang Wei Qiang, dan tidak akan jatuh ke Crimson realm. Ini adalah tabrakan tentatif, bab 1603 para dewa dan naga digabungkan, naga turun ke langit dan bumi, kamu tidak bisa melakukannya. Ibu Scarlet memandang Jiang Wei Qiang dengan jijik, tapi kepala Sky Dragon mengerutkan dahi sedikit, melihat Crimson ibu dengan terik mata, dan dengan dingin berkata, Apakah Anda menunda-nunda tanpa Anda? Bisa realm Crimson menelan inti dari langit dan bintang-bintang? Shen teret ibu berkata dengan tenang, tebak. Naga itu bersatu, dan naga itu turun ke langit dan bumi. Jiang Wei Qiang berteriak dengan suara yang dalam, sambil berbicara, armor naga merah emas tingkat dewa super tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Pada saat ini, 17 ksatria naga lainnya semuanya maju selangkah, tubuh mereka terangkat dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Serangkaan pilar naga menjulang ke langit yang berpusat di tubuh mereka. Long Lisu yang besar berubah menjadi parabola, semuanya terbang menuju ke palatian Long, apakah kemampuan ini? Mata Lansuanyu penuh dengan keterkejutan. Bersamaan dengan jatuhnya pilar naga, Jiang Wei Qiang sendiri juga meledakan pilar kekuatan merah keemasan yang sangat besar. Seolah-olah satu demi satu, menghisap semua pilar naga yang jatuh ke dalam, napasnya sendiri juga mulai mengembang dengan kecepatan tinggi. Kelipatan geometris Serangkaian lampu listrik berwarna merah keemasan bolak-balik secara vertikal dan horizontal pada pancaran cahaya pagi. Dan warna pancaran cahaya pagi juga mulai berubah ke arah merah keemasan, mata ibu merah menunjukkan ekspresi yang bermartabat, pantas saja kamu berani melawanku. Jadi, apakah ini kartu trufmu? Dengan bantuan ksatria naga lainnya, untuk sementara mencapai level Raja Dewa setengah langkah. Tapi, menurutmu apakah ini bisa mengalahkanku, Jiang Wei Qiang memandangnya dengan dingin? Dan, ya, aku tidak bisa mengalahkanmu, lagi pula, kamu sudah menjadi Raja Dewa setengah langkah sejati. Namun, armor naga api mendalam emas merahku dapat membakar segalanya di dunia dan mengembalikannya ke asalnya. Saya tidak perlu mengalahkan Anda, selama Anda terus mengkonsumsi Anda cukup. Bagaimanapun, alam merah adalah bidang energi, tanpa dukungan fisik yang nyata. Semua energi harus ditelan dan tidak dapat menjadi diri sendiri, lahir. Aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Tapi, ketika dukungan pesawatmu terus memakan, basis kultifasimu juga akan jatuh. Terlebih lagi, di sini bukan hanya aku. Ya, naga dan kuda adalah satu, dua bintang adalah satu keluarga. Pegasus berbaris. Tianma suara kursi pertama datang. Sepasang sayap besar terbentang dari belakangnya, dalam sekejap, ke-36 ksatria Pegasus berpusat padanya dan dengan cepat berbaris. 35 ksatria Pegasus lainnya membentuk lingkaran dan berubah menjadi lingkaran besar. Semua menunjukkan sayap di belakang mereka. Banyak satria Pegasus berubah menjadi tubuh mereka, dan cahaya putih di tubuh mereka secara bertahap berubah menjadi batu giyok. Itu berubah menjadi lingkaran giyok halo dan bergegas menuju kursi pertama Tianma di tengah. Sosok orang pertama Tianma mulai tumbuh besar, dan spiral bertanduk tunggal dibor di atas kepalanya, dengan lingkaran cahaya putih yang tersisa, dan fluktuasi kesadaran ilah yang kuat menyelimuti dunia. Itu benar-benar mencapai tingkat Raja Dewa setengah langkah. Ini adalah kartu truf nyata dari suku naga dan Tianma. Dua yang pertama datang dengan semua ksatria naga dan ksatria Pegasus, hanya untuk menyelesaikan usaha mereka, dan menghancurkan mereka sepenuhnya di sini ketika domain merah telah jatuh ke langit dan bintang-bintang. Belum lagi Lansuanyu, bahkan kepala kelompok lain. Ini pertama kalinya mereka melihat situasi di depan mereka, Perdana Menteri Tianhe di kejauhan sudah mengubah wajahnya dengan liar. Dengan kekuatan suku Tianhe dan formasi bertahap armada Tianhe, suku Tianhe menjadi semakin berkurang dari suku naga dan Tianma. Dalam pandangan mereka, suku Tianhe sudah bisa bersaing dengan suku naga dan Tianma. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa meskipun suku naga dan Tianma tidak dapat mengembangkan sains dan teknologi, mereka telah mengambil jalan baru dalam evolusi mereka sendiri selama bertahun-tahun. Itu sebenarnya mungkin untuk menggunakan kekuatan Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus untuk sementara mencapai tingkat Raja Dewa setengah langkah untuk dua yang pertama. Kau tahu, tembakan penuh Raja Dewa setengah langkah seharusnya bisa menghancurkan langit dan armadanya. Semua teknologi tampaknya menjadi tidak berarti di hadapan kekuatan yang benar-benar kuat, bagaimana ini tidak membiarkan Perdana Menteri Tianhe menghadapi Abu, melihat evolusi kursi pertama Pegasus, wajah ibu merah tidak bisa menahan ekspresi keheranan, kamu, apa yang kamu sembunikan benar-benar cukup dalam. Dia jelas tidak menyangka bahwa pemimpin kedua orang ini ras. Bahkan ada metode seperti itu. Ini setara dengan mengumpulkan kekuatan puluhan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super di tangan dua orang yang pertama. Berasal yang sama dan ras yang sama, sehingga mereka untuk sementara juga memiliki kekuatan yang dapat menyaingi milik mereka sendiri. Meskipun kekuatan mereka bersifat sementara, seperti yang dikatakan kepala naga langit, selama mereka terus mengkonsumsi, kecuali mereka dapat menelan inti kehidupan dari langit dan bintang dalam waktu singkat, sangat sulit bagi alam merah untuk bertahan, Anda memiliki perhitungan Anda, dan kami memiliki perhitungan kami sendiri. Kedatangan Crimson Realm bukanlah hal yang buruk bagi kami. Dengan latar belakang sinar cahaya merah keemasan yang menyilaukan, Tianlong pertama berdiri di sini seperti Dewa Iblis. Langit menghadapi dua Raja Dewa setengah langkah, para Patriark Federasi Longma sudah diam saat ini. Bahkan orang-orang kuat seperti Raja Iblis bersenjata delapan dan Raja Belalang Emas merasakan perasaan bahwa mereka tidak akan berani untuk muncul. Mereka terlalu kuat, dan karena kekuatan mereka sendiri, mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan dari kursi pertama Jiangweikiang dan Tianma. Ternyata, apakah ini jebakan untuk Crimson Realm? Mengapalan Suanyu merasa terkejut saat ini. Naga dan Rastianma seperti itu, jika lawan mereka adalah manusia, mampukah Federasi Douluo melawannya? Bisakah pertahanan kapal induk mampu menahannya? Dia tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Dia tidak tahu seberapa kuat level ini, kursi pertama Tianlong difoto di ruang kosong dengan tangan kanannya, dan seberkas cahaya merah keemasan jatuh dari langit. Crimson Mater akan segera merespon, tapi pada saat ini, unikorn didahi kursi pertama Tianma meledak dengan lingkaran cahaya giyok. Yang segera memperlambat pergerakan Crimson Mater untuk sesaat, merah keemasan akan datang. Energi menakutkan itu meledak lagi, tapi kali ini, merah tua di bawahnya jelas sedikit melemah, dan itu benar-benar dikurangi oleh Yan mendalam emas karlet. Dua diwaraja setengah langkah bergabung, dan ibu merah tampaknya benar-benar tak terhentikan, kontrol pertama Tianma, badai pertama Tianlong. Pada saat ini, Lansuanyu tidak hanya memiliki pemikiran aneh di benaknya, bukankah ini cara bertarung dalam sistem kendali master jiwa dengan sistem serangan yang kuat? Ternyata itu mungkin untuk mencapai level Raja Dewa setengah langkah. Apakah ini tujuan yang sama, tapi... Pada saat ini, semua orang sedikit tidak bisa dipercaya melihat ibu Scarlet tersenyum. Ya, senyuman muncul di wajahnya, tidak lebih dari itu. Bagaimanapun, ini hanya promosi sementara. Lagi pula, kau sebenarnya bukan Raja Dewa setengah langkah. Kekuatan yang dipinjam hanya bisa begitu. Selamat tinggal, saat kita bertemu lagi segera, ini hari kehancuranmu, hah? Mata dari dua yang pertama besar terkondensasi, dia akan pergi. Tapi, bagaimana mungkin dia, saat ini, semua warna merah tua di langit runtuh seperti lautan sungai, dan jatuh dengan ganas, hampir seketika, itu telah jatuh, memungkinkan penglihatan di bawah, yang sebelumnya diblokir oleh merah tua untuk melihat dengan jelas. Sebuah lubang bundar, besar, perak hitam muncul di tanah di bawah. Lokasi kongkong persis seperti lokasi istana Tianhe semula. Tapi alam merah tua berbentuk pesawat ulang-alik sepertinya telah menembus ke dalam buah untuk sekejap menghilang. Apa yang terjadi? Untuk sementara, bahkan jika itu adalah kursi pertama dari dua raja dewa setengah langkah, mereka tidak bisa tidak terlihat tercengang. Crimson Domain menghilang. Ran, keyakinan asli akan kemenangan langsung dituangkan ke dalam baskom berisi air es, yang mengejutkan hati mereka dan pada saat yang sama penuh dengan perasaan yang luar biasa, bagaimana bisa itu menghilang begitu saja? Ini seharusnya bukan kemampuan yang dimiliki oleh Crimson Realm. Pada saat ini, di antara pasukan Federasi Longma, lampu perak berkedip tanpa suara, dan sosok di suatu area tiba-tiba menghilang pada saat yang bersamaan. Bab 1604, pengkhianatan klan Yukong, perubahan mendadak ini segera menarik perhatian semua orang. Namun, saat mereka memperhatikan masa lalu, itu telah menghilang tanpa jejak klan Yukong. Dalam sekejap, dua kursi pertama seperti petir dari langit biru dan mata mereka penuh dengan pandangan yang luar biasa. Pada saat ini, mereka mengerti segalanya, klan Yukong adalah kemampuan klan Yukong untuk mentransmisikan, Lan Suanyu juga mengerti, segalanya menjadi jelas di hatinya saat ini. Rancana sebelumnya adalah untuk menarik Crimson Realm ke medan perang, melibatkan Crimson Realm di medan perang ini, dan kemudian melakukan serangan skala penuh dan memusatkan. Kekuatan Federasi Kuda Naga untuk menghancurkannya Federasi Long Ma melakukan hal yang sama, setelah Ras Naga dan Ras Tian Ma berdiskusi, mereka menempatkan tempat ini di Tianhe Xing. Dan juga berhasil menarik Crimson domain, hanya saja, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh semua orang, wilayah Crimson benar-benar sesuai dengan rencana, ya, mereka datang. Itu juga melahap energi kehidupan Tianhe Xing, dan bahkan menabrak susunan pertahanan super Tianhe Xing, dan menghancurkan istana klan Tianhe. Seluruh domain merah tua menembus langit dan bintang-bintang untuk mempercepat melahap, namun, semua ini ternyata hanyalah ilusi, dari awal hingga akhir, semua serangan di Crimson Realm adalah serangan tipuan, dan semua kekuatan tidak digunakan dari awal hingga akhir. Tunggu saja, tunggu apa lagi? Tunggu kedatangan bala bantuan, rencana pertempuran Federasi Long Ma adalah membuat Realm Crimson bertarung melawan mereka di medan perang yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari Crimson Realm adalah untuk menarik kekuatan tempur terkuat dari Federasi Long Ma ke medan perang di mana Crimson Mater berharap untuk muncul, dan pengkhianatan klan Yukong jelas bukan masalah hari ini, tapi aku khawatir itu sudah lama dihianati. Dibujuk oleh Crimson Mater untuk menjadi anggota Crimson Realm, Lan Suanyu bahkan mengerti sekarang bahwa pengkhianatan terhadap klan Yukong mungkin masih memiliki hubungan yang dekat dengannya. Justru karena saya mengambil cacing-cacing di langit. Hal ini terjadi. Tanpa bak udara, klan Yukong akan kehilangan sumber kristal sumber udara. Tanpa Kong Yuanjing, ras yang dulunya kuat ini hanya akan terus menurun, meskipun mereka masih punya cukup uang, tetapi hasil akhir dari duduk di gunung tidak akan lepas dari takdir. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengambil risiko dan menggunakan penelitian mereka dalam teknologi luar angkasa dengan imbalan suaka alam merah dan memulai jalan yang tampaknya mereka harapkan dan alam merah menggunakan teknologi luar angkasa dari klan Yukong ditambah dengan sumber energinya sendiri yang kuat untuk menyelesaikan teleportasi luar angkasa di bawah kelopak mata banyak orang kuat di Federasi Longma. Semuanya sudah diketahui pada saat ini dan Crimson domain dipindahkan. Jika strategi sebelumnya dari Federasi Longma adalah untuk memancing musuh untuk memperdalam, maka strategi dari alam merah mungkin akan mengejutkan. Dan tempat di mana mereka, menabrak barat, bisa ditebak bahkan tanpa memikirkannya. Itu pasti salah satu dari bintang ganda Longma. Di langit, ada keheningan. Ya, saat ini, bahkan yang kuat dari semua ras merasa bahwa mereka tidak akan berani untuk muncul. Tidak ada yang bertindak gegabah karena takut dianggap pengkhianat oleh kedua pemimpin tersebut. Siapa yang menyangka suku Yukong yang selama ini selalu berada di pihak suku Naga dan Tianma tiba-tiba memberontak dan masih dihianati ke sisi Crimson Realm? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Konsekuensinya tidak diragukan lagi sangat menakutkan, melihat lubang besar yang dalam di tanah, merasakan gelombang elemen luar angkasa yang hilang, wajah kepala naga itu suram dan mengerikan, seperti yang diharapkan Lansuanyu, bala bantuan benar-benar tiba kemarin, dan mereka telah menunggu peluang yang lebih baik. Saya juga berharap bisa menghabiskan lebih banyak untuk kekuatan langit dan bintang, terutama langit dan armada yang telah menunjukkan kekuatan yang baik. Bagaimanapun, dalam arti tertentu, suku Tianhe telah mengatakan bahwa mereka akan menyerah kepada Federasi Longma. Dalam hal ini, Federasi Longma secara alami tidak pandai menyerang armada ini secara langsung, dan tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkannya. Hampir tidak mungkin, oleh karena itu, di bawah bujukan Song Xichang, tujuan pertama adalah menghancurkan domain Crimson terlebih dahulu. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan kursi pertama Tianlong, jika energi di zona merah tua dapat dikumpulkan, maka untuk seluruh Federasi Longma, terutama suku Naga dan Tianma, itu juga akan sangat bermanfaat. Ini akan membangun alam. Tuhan krisis selalu berdampingan dengan peluang, namun, yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa sekuat Ibu Scarlet, mereka akan menggunakan pemikiran mereka dan bersatu dengan klan Yukong untuk menampilkan pertunjukan sebesar itu pada level dewa ke atas. Anda akan memiliki pemahaman tentang atribut spasial, tetapi bukanlah tugas yang mudah untuk berteleportasi jarak jauh, bahkan Tianlong pertama tidak dapat melompat antar planet melalui teleportasi spasial. Kami masih harus mengandalkan lubang cacing dan terbang untuk bepergian, jadi butuh dua hari sebelumnya, untuk sampai ke sini, inilah kecepatan tercepat yang bisa dicapai, Crimson Realm telah kabur, dan tidak diragukan lagi akan menuju Longma Double Star. Mereka masih membutuhkan dua hari untuk kembali. Namun, sekarang semua ksatria naga dan ksatria Pegasus ada di sini, dan kekuatan inti dari kedua planet telah dipindahkan. Bintang ganda Longma setara dengan benar-benar terekspos di depan Crimson Realm. Mengapa tidak semua bala bantuan datang pertama kali sebelumnya? Hanya untuk berjaga-jaga dari kebisingan. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa alam merah, yang tampaknya telah sepenuhnya berakar di langit dan bintang-bintang, adalah awal dari suara itu. Ibu merah sudah menunggu, menunggu kedatangan mereka, bagaimana teknologi luar angkasa klan Yukong dan Crimson Realm digabungkan sekarang tidak mungkin untuk dinilai. Tetapi jika Anda ingin mengirimkan semua pesawat seperti itu, energi yang dibutuhkan harus sangat besar, dan itu harus membutuhkan banyak pekerjaan persiapan, jika tidak maka tidak mungkin untuk menyelesaikannya, dengan kata lain, jika kursi pertama Tianlong mengikuti gelombang bala bantuan pertama Lansuanyu, maka Crimson Realm tidak boleh dipindahkan. Dalam perhitungan, dia juga kalah dari ibu merah tua, saudaraku tenanglah. Kursi pertama Tianma telah berubah kembali menjadi bentuk manusia saat ini, berbisik di samping kursi pertama Tianlong, pada saat ini, fluktuasi energi pada orang pertama Tianlong sangat tidak stabil, dan jelas bahwa emosi telah mencapai ujung letusan. Tianlong pertama menarik nafas dalam-dalam, energi tingkat raja setengah dewa di tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, kembali ke ksatria naga. Melihat ke tanah di bawah, suara dingin itu langsung menyebar ke seluruh langit dan bintang, Tian dan kaisar keluar. Lima kata, setiap kata seperti palu raksasa. Dengan kesadaran yang menakutkan, berdampak di dalam planet ini, mata Lansuanyu berkedip tidak jauh. Siapa bilang kesadaran spiritual Song Xichang adalah yang terkuat? Pada saat ini, kesadaran ilahi yang ditampilkan oleh Tianlong pertama lebih daripada ksatria naga fajar, di hadapan ribuan pasukan Federasi Loma dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dia masih akan memberi orang-orang kekuatan penindas kuat yang tak tertandingi, yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya, setelah beberapa saat, aliran cahaya terbang dari kejauhan. Itu adalah kaisar Tianhe, dan perdana menteri Tianhe menemaninya, tentu saja, surga dan kaisar tidak ingin menghadapi kursi pertama Tianlong saat ini. Tidak ada yang mau menghadapi keberadaan super yang bisa meledak kapan saja. Tapi dia tidak bisa membantu tetapi keluar, dia benar-benar takut bahwa kemarahan pertama naga langit terhadap langit dan bintang-bintang akan menghancurkan seluruh planet, meskipun Tian dan kaisar bahkan memiliki banyak emosi sombong di hati mereka saat ini, mereka sama sekali tidak berani mengungkapkannya di permukaan. Dia dengan cepat mendatangi kepala Tianlong, dan berkata dengan hormat, saya telah melihat pembicara. Kepala Tianlong menatapnya dengan mata panas, dan kesadaran ilahi yang kuat berfluktuasi, dan Tian dan kaisar yang tertekan merasa seperti itu. Mereka tidak bisa mengangkat kepala. Bab 1605 kembali, surga dan kaisar, bagaimana perasaanmu ketika alam merah menyerbu langit dan bintang-bintang? Apakah kau menemukan sesuatu? Kursi pertama naga berkata dengan ringan, Tianhe Huang buru-buru berkata, dampak kekerasan mematahkan garis pertahanan kita. Setelah alam crimson berakar di langit dan bintang kita, ia mulai melahap sejumlah besar energi kehidupan di planet ini. Saya mencoba yang terbaik untuk membantu inti dari hidup memblokirnya. Dengan enggan menjaga penghalang terakhir. Pembicara, saya benar-benar tidak dapat merasakan yang lain. Pada saat itu, saya dapat melindungi diri saya sendiri untuk saat ini, dan itu adalah upaya terbaik saya. Terima kasih telah memimpin bala bantuan. Jika tidak, kami Tianhe Xing akan benar-benar berakhir. Atas nama ratusan juta orang dari suku Tianhe, saya ingin berterima kasih kepada tuan pembicara dan rekan kerja atas keadilan mereka yang tinggi. Saat dia berkata, kaisar klan membungkuk dalam-dalam lagi. Kepalanya hendak menyentuh kakinya, postur tubuhnya dilepaskan tidak bisa lebih rendah, tidak merasakan fluktuasi spasial. Kursi pertama Tianlong bertanya dengan dingin, itu tidak benar. Crimson Realm sangat tersembunyi. Dari tingkat energi, ini bukanlah sesuatu yang dapat kita sembunyikan. Oleh karena itu, kita benar-benar tidak tahu bahwa mereka sedang membuat konspirasi. Begitu pula dengan langit dan kaisar. Mengatakan mengangkat, oke, sangat bagus. Tianma pertama kali berkata di sebelahnya, saudaraku, kita harus kembali secepatnya, jika tidak. Dia juga terlihat cemas. Pada saat ini, pusat kekuatan teratas dari suku naga dan Pegasus semuanya ada di sini, dan dia bahkan lebih cemas daripada yang pertama dari Tianlong. Dalam hal pertahanan, Pegasus tidak diragukan lagi lebih lemah. Crimson Realm lebih cenderung memilih Pegasus sebagai target utamanya daripada Denon, Satria Naga, Satria Pegasus, kembalilah bersama kami dengan kecepatan penuh. Yang lain, buru-buru kembali untuk menyelamatkan. Kaisar Tianhe, armada Tianhe MU, belah setengah, dan kembali ke Lomba Double Star dengan bala bantuan. Ya, Tian dan Kaisar dengan hormat setuju. Pada saat ini, dia tidak akan pernah menyangkal perintah apapun dari kursi pertama Tianlong, jika tidak dia akan mencari kematian dan memberikan alasan kepada pihak lain untuk membunuhnya. Saat berbicara, Langit dan Kaisar mengulurkan tangan mereka, dan tiba-tiba, gelombang kehidupan yang kuat membuat semua orang di sekitar mereka merasakan kejernihan. Anehnya, itu adalah inti dari Tianyang, Tuan, saya menemukan bahwa inti Tianyang ini tidak cocok dengan Tianhe Xing kami. Saya juga meminta pembicara untuk mengambilnya kembali. Sumber daya yang biasa kami beli sebelumnya juga telah diberikan kepada federasi, yang dapat dianggap sebagai potongan harga untuk menyelamatkan ras kita. Kursi pertama Tianlong menunjukkan warna yang berbeda, dan dia melirik kursi pertama Tianma di sebelahnya, kursi pertama Tianma mengangkat tangannya dan meraih inti Tianyang, tanpa berkata apa-apa, dua kursi pertama melarikan diri di udara pada saat yang sama, para ksatria naga dan ksatria Tianma memimpin dan menghilang ke langit. Cahaya pagi langit juga menghilang seiring dengan menghilangnya mereka, tidak sampai mereka menyaksikan mereka pergi. Tian dan Kaisar merasa lega dan menyeka keringat dingin dari kepala mereka, ketika naga pertama hari itu memanggilnya, dia secara alami bisa merasakan kebencian penuh, dan kali ini armada Tianhe mereka telah terungkap. Dalam hal ini, dia tidak punya pilihan sama sekali, atau benar-benar menyerah atau mati. Itulah mengapa dia secara langsung memanggil kursi pertama dari Tianlong sebagai pembicara, yang berarti mengakui bahwa dia adalah anggota dari Federasi Longma. Kemudian dia berinisiatif untuk menyerahkan inti Tianyang. Siapapun tahu bahwa hal-hal yang tidak cocok dengan inti langit dan bintang-bintang itu hanya berbicara. Tapi inilah yang harus dilakukan Tianhe Huang untuk mempertahankan klan Tianhe, kekuatan setengah Dewa Raja yang baru saja ditunjukkan oleh Tianlong pertama dan Tianma pertama benar-benar menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh klan Tianhe saat ini. Klan Tianhe dulu bisa mentolerirnya. Tapi sekarang tentunya lebih bisa ditolerir, selain itu, meskipun Tianhe Huang menyerahkan inti Tianyang, item lelang lainnya tidak dikeluarkan. Hal-hal itu dapat membantunya dan perdana Menteri Tianhe menerobos ke eksistensi tingkat Dewa Super. Mari kita bicara tentang mencapai level Dewa Super terlebih dahulu, meskipun armada itu penting, saat ini tampaknya memiliki kekuatan puncak yang sebenarnya lebih penting, ada pun paruh pertama armada Tianlong untuk pergi. Pasti tidak mungkin untuk kembali, tidak peduli apa hasilnya, tidak mungkin mengembalikannya ke klan Tianhe. Tapi tidak semuanya. Kursi pertama Tianlong masih tenang, pada saat itu, jika dia menginginkan semua armada Tianhe. Bukan tidak mungkin Kaisar Tianhe membobol jaring. Tanpa seluruh armada, klan Tianhe tidak akan lagi memiliki tempat berlindung, bahkan Dewa Bersenjata Delapan dan klan Setan dapat menghancurkan mereka, pertandingan antara kedua pihak ini selesai dalam waktu singkat. Kursi pertama Tianlong juga tidak boleh ditunda, jika tidak, tidak akan mudah bagi Surga dan Kaisar untuk lulus ujian seperti ini, Raja Iblis Bersenjata Delapan, Raja Belalang, dan pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras secara alami tidak akan tinggal lama, setelah Tian dan Kaisar menyapa mereka dengan hormat. Mereka beristirahat dan bersiap untuk kembali ke Longma Double Star, Raja Iblis Dewa Bersenjata Delapan memandang ras naga. Pandangannya langsung tertuju pada Lansuanyu, Lan, lebih baik bagimu untuk memerintahkan perjalanan pulang. Kami semua telah mendengarkan kirimanmu. Lansuanyu dengan hormat memberi hormat pada kepala dari semua ras. Ini belum terlambat, maka saya akan menghormati sebagai gantinya. Silakan kembali ke armada dan kita akan segera berlayar. Pergilah! Dewa Bersenjata Delapan dan Raja Iblis melambaikan tangannya. Dewa Bersenjata Delapan dan Ras Iblis terbang langsung keluar angkasa. Tapi tidak semua ras bisa terbang langsung keluar angkasa dan kembali ke kapal perang. Armada juga mulai terbang menuju langit dan bintang-bintang. Di bawah perintah Lansuanyu, dia mendarat di langit dan bintang-bintang untuk menyambut suku-suku itu. Termasuk suku Mantis, yang tidak bisa terbang langsung keluar angkasa. Apa yang tidak ada yang memperhatikan adalah bahwa putri naga emas yang memerintahkan Ruoding dikelilingi oleh Bai Xiu-Xiu, yang memegang tangannya, memiliki ekspresi lamban saat ini, dan tindakannya jelas kaku. Segera, armada gabungan Federasi Long Ma telah tiba di Tianhe Star, dan telah jatuh di medan perang utama sebelumnya. Mendarat dan membuka palka di udara untuk menyambut pasukan dari semua ras, Lansuanyu adalah yang terakhir dari kapal perangnya sendiri yang naik, dan itu adalah kapal perang dari suku Yukong. Selamat tinggal Langit dan Kaisar dan Langit dan Perdana Menteri, dalam armada menunggu mereka dalam proses datang untuk menjemput orang. Kaisar Tianhe telah memerintahkan seorang jenderal dari suku Tianhe untuk memimpin setengah armada Tianhe di jalan terlebih dahulu, menunjukkan dukungannya sepenuhnya kepada Federasi Long Ma, Yang Mulia Tianhe, Perdana Menteri, kemudian mengucapkan selamat tinggal. Lansuanyu membungkuk sedikit untuk memberi hormat pada mereka berdua, saya berharap bendera ini kemenangan. Kata Tianhe Huang sambil tersenyum. Pada saat ini, rasa hormat di wajahnya benar-benar hilang, dan dia kembali ke ketenangannya yang dulu, meskipun kali ini untuk klan Tianhe, itu adalah kerugian besar, tetapi akhirnya punah. Dia datang keluar dari krisis. Klan Tianhe memiliki warisan yang dalam. Dan pemulihan akan cepat. Apalagi yang terpenting adalah inti kehidupan Tianhe belum tertelan. Peluang masa depan. Hal yang paling mendesak adalah memanfaatkan ini waktu untuk maju. Kemudian lihat situasi Federasi Long Ma dan Alam Merah di medan perang lainnya, apalagi langit dan kaisar selalu memiliki visi jangka panjang. Menurutnya, perang ini tidak selalu berarti buruk untuk suku Tianhe. Bagaimanapun, meskipun mereka telah menderita kerugian besar, itu tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. Lebih penting lagi, Alam Merah telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat dan tingkat licik, cukup untuk sakit Kepala Federasi Kuda Naga, bahkan jika Tianlong pertama dan Tianma pertama dapat mencapai level Raja Dewa setengah langkah. Mereka bukanlah Raja Dewa setengah langkah sejati. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati, dan kemungkinan keduanya kalah sangat tinggi. Terlebih lagi, Crimson Real berteleportasi, dan ketika Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus bergegas kembali, aku khawatir mereka sudah mengalami banyak kerusakan. Dalam keadaan seperti itu, hasil akhir sulit untuk dikatakan, dia juga mendengar percakapan antara Kepala Naga dan Ibu Merah Tua itu. Jika pemenang terakhir adalah Mother of Crimson, Crimson Real berevolusi menjadi God Real, dan tujuannya juga menjadi Double Star of Dragon and Horsea, maka ia akan mengubah objek penyerahannya secara besar-besaran. Jika Naga dan Kuda Bintang Ganda menang. Itu lumayan, setidaknya tidak ada bahaya tertelan, dan suku Naga dan Tianma yang vitalitasnya terluka parah juga perlu waktu untuk pulih. Dan dia percaya bahwa kecepatan pemulihan klan Tianhe akan lebih cepat daripada Longma Double Star. Terima kasih telah menonton!